Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel gue dan selamat datang di video terbaru Paginya segar banget, cerah gitu ya Dan kesegaran ini harus kita serap ke dalam tubuh Salah satunya adalah dengan merawat wajah Nah kali ini gue mau sharing ke kalian produk yang dari dulu gue pake banget Jadi kalo misalkan kalian penasaran, kalian bisa cek dan dicek lagi video gue yang sebelum-sebelumnya Kalian bisa bandingkan sebagaimana sih perubahnya wajah gue Dari yang bener-bener jerawat, penuh dengan komedo, malu kalo keluar Dan sekarang gue kalaupun memang kemana-mana itu gak pake makeup, gak pake bedak Yang pasti gue akan selalu pake sunblock atau sunscreen Karena pengen melindungi wajah gue dari sinar UVA dan UVB Nah ini adalah produk yang dari dulu gue pake Sampai dengan dipake sekarang ini Tapi perbedaannya hanya dari mereknya aja Dan yang pasti untuk keunggulannya atau manfaatnya semuanya sama Dia bisa menghilangkan kelas jerawat, bisa mengencangkan pori-pori, bikin kenyal ke wajah gitu ya Intinya semua nutrisi yang dibutuhkan untuk wajah Dimana sekarang umur gue memang sudah bukan remaja lagi ya teman-teman Jadi akan selalu ngulang dan mulai saat ini kalian akan sering-sering denger bahwa Gue memang bukan remaja, umur gue sekarang udah mau 39 ya tahun ini Jadi gue sangat amat berusaha untuk tetep merawat wajah gue supaya wajah gue tetep seger Tetep keliatan muda gitu ya, walaupun umurnya sudah 39 Tapi jangan salah, muda sih pengen selalu ya teman-teman Jadi produknya adalah ini ya namanya Dia spirulina dari ganggang mikro biru atau hijau murni Jadi warnanya memang hijau ya Cuman untuk yang kali ini gue mau sharing ke kalian dari Sinergy Nah kalau misalkan kalian pengen tau lengkapnya seperti apa sih Yuk kita akan langsung ke videonya Nah jadi ini dia ya penampakannya seperti ini Jadi kalau misalkan dalam seluruh botol Dia depannya tuh warna biru tulisannya Sinergy Komposisinya adalah spirulina cuma dari ganggang 350 miligram ya teman-teman Jadi ini bener-bener ganggang asli Dan kalian jangan khawatir kalau misalkan takut palsu Nanti gue akan informasikan ke kalian bisa diperoleh dimana Atau bisa dibeli dimana yang pasti harus ke tempat yang terpercaya ya Jadi jangan khawatir online shop juga ada Nah untuk dalamnya Kurang lebih dalamnya seperti ini Jadi dia berbentuk kapsul ya teman-teman Terus warnanya hijau Terus kalau misalkan kalian tanya dalam satu botol ini isinya berapa sih Isinya ada 60 Tapi jangan khawatir kalian nggak perlu beli langsung 60 bijinya Karena harus disesuaikan dengan kebutuhan kalian Kalau untuk gue saran sih Kalau misalkan kalian masih coba Dan kondisi wajah kalian tuh masih banyak jerawat banget Masih kayak kalau cuci muka kayak berasa ada pasir-pasir gitu ya Karena untuk perawatan yang lebih ekstra Kalau gue pribadi waktu itu Gue pakai bener-bener sangat amat setiap hari Itu pagi dan malam Nah kebetulan sekarang masih pagi hari Masih seger Pengen banget memanjakan diri Dengan menggunakan masker ini Kalau ada yang lupa nih ya Manfaatnya apa aja sih Dia bisa mengencangkan kulit Menghilangkan jerawat Memperhalus tekstur kulit wajah Mencerahkan kulit Dan juga mengencangkan Selain itu dia juga mengandung antioksidan Jadi kalau misalkan ada racun-racun dari luar Kalau kita masukkan keluar dari rumah itu kan banyak polisi ya Nah jangan khawatir Kalau kalian pakai spirulina Masker ini itu semua dihambat ya Jadi penuhan dini Kayak flek-flek Bekas jerawat Itu semuanya juga dibantu untuk dibersihkan Atau dibikin cerah lagi Jadi kalau misalkan kalian berharap Oke kalau pakai yang spirulina dari sinergi ini Wajah kamu jadi lebih putih atau enggak Putih sih bukan ya teman-teman Lebih ke mencerahkan wajah Jadi semua kekurangan di wajah Kayak misalkan kalau di wajah ada flek Atau bekas jerawat Atau kadang-kadang si muka itu kusam ya Karena kita jarang merawat wajah Nah spirulina dari sinergi ini bisa bantu kulit kalian Lebih cerah Berkurang fleknya Dan yang pasti hilang bekas jerawatnya Selain itu Itu kan semua adalah Langkah-langkah yang dilakukan setelah bersih jerawat Nah kalau pengalaman gue Ya selama gue pakai spirulina ini Untuk proses dari penyembuhan si jerawat itu jadi lebih cepat Ya Satu Yang kedua wajah itu dia tidak cepat merah Terus untuk jerawatnya dia cepat kering banget Nanti bekas jerawatnya juga cepat hilang Berapa banyak dan berapa lama untuk penggunaannya Kalau gue pribadi waktu itu gue coba kurang lebih Dua minggu pertama itu setiap hari pagi dan malam Bener-bener tidak pernah kelewat Jadi kalian akan bisa melihat perubahannya itu Prosesnya adalah dari hari nol ya atau satu sampai ke dua minggu berikut Nah nanti setelah dua minggu berikut Kalian bisa pakai hanya pagi aja atau hanya malam aja Ke dua minggu selanjutnya Jadi selama satu bulan Itu kalau misalkan kalian bisa hitung Kalau misalkan kalian memang mikir budgetnya kayaknya gak terlalu banyak gitu ya Kalian bisa beli sebagian aja gitu ya Atau misalkan mau beli 10 butir dulu juga bisa Karena banyak juga yang jual disana Nanti gue akan informasikan Nah sekarang gue akan langsung ke penggunaannya Jadi udah dari tadi udah ngomong dari awal sampai akhir penggunaan Manfaat segala macem Yuk sekarang kita praktek langsung ya teman-teman Gue akan ambil mangkok masker kayak gini Tapi kalau misalkan kalian gak punya Kalian bisa pakai tiring kecil atau mangkok apapun itulah ya Jadi jangan berpatokan seperti gue Karena Kak Sadie pakenya mangkok seperti ini Terus kalian cari-cari But anyway kalau misalkan kalian memang cari juga mangkoknya Gue beli mangkok ini di Kumura Beauty Jadi dia jual satu set untuk perlengkapan masker Murah banget harganya kalau gak salah 15 ribu atau 10 ribu Gue lupa Kalian tinggal cek dan recek aja video-video gue sebelumnya Gue juga sempat bahas ya Kalau untuk brush ini gue lupa gue beli dimana ya Jadi tinggal disiapin brush sama mangkok ini Nah jadi ini dia ya teman-teman Jadi gue cuma ambil satu kapsul spirulinanya Terus gue buka Setelah gue buka kemudian gue akan masukin ke dalam mangkoknya Nah jadi kurang lebih untuk airnya itu hanya setengah sendok teh atau seperempat Tapi intinya kalau misalkan kalian mau memastikan bahwa dia udah pas atau belum Itu kalian tinggal tarik ke atas gini Netesnya gak terlalu cepat gitu ya teman-teman Nah sekarang gue akan pakai ke seluruh wajah Jadi seperti ini setelah diaplikasikan ke seluruh wajah Sekarang kita akan bahas sambil ini nunggu kering Tapi gue pengen bahas dulu hal yang penting tentang masker spirulina ini So jadi gini teman-teman Dari kemarin itu karena gue memang sudah pakai masker ini dari 2018 Jadi gue tau banget Keluhan gitu ya Terus komplainnya Terus manfaatnya Pokoknya semuanya gue udah tau banget dan bener-bener udah hatam ya Jadi gue pengen sharing sama kalian Selain dari produknya Manfaatnya Bagusnya gitu ya Tapi gue akan sharing juga dengan kalian tentang masalah kekurangannya atau komplainnya Yang sering gue denger adalah Kalau dia ini bau ya teman-teman Dan untungnya Kalau gue bukan tipe orang yang memang bermasalah dengan bau ya Walaupun memang ini baunya tuh bau amis Tapi teman-teman Kalau menurut pendapat gue Kenapa sih enggak gitu ya Kita berjuang daripada kita harus ke dokter Keluarin duit banyak Untuk bikin wajah kita lebih bersih dari jerawat Untuk ngecilin pori-porinya Untuk bikin lebih kenyal lagi Untuk ngilangin semua buka jerawat Untuk ngilangin semua fleksnya gitu ya Kalau misalkan kalian bisa cuma meluangkan waktu Untuk bisa sampai kering Ini dalam satu kali pakai 15 menit Berarti kalau misalkan dalam dua minggu pertama Kalian pakai pagi dan malam Itu hanya 30 menit ya teman-teman Dan itu pun dibagi dua Pagi dan malam Jadi kalau menurut pendapat gue Kalau misalkan kalian komplain mengenai baunya Sabar sedikit gitu ya Kan demi wajah cantik Karena beauty is pain ya teman-teman Kalau misalkan kalian Daripada harus pergi ke dokter Harus digini harus digitu Belum lagi harus di facial Terus terang Gue mau jujur ke kalian Selama gue Melakukan Apa ya Proses penyembuhan Cerawat gue Gue tidak pernah melakukan facial Atau tidak pernah melakukan hal-hal Yang biasa orang lakukan Yaitu misalkan pergi ke dokter Atau apapun Jadi banyak banget Dari teman-teman disini Yang suka nonton video gue Dari zaman gue masih cerawat Sampai dengan sekarang Udah bersih gitu ya Itu selalu bertanya-tanya Dokternya apa Honestly teman-teman Gue gak pernah sama sekali Pergi ke dokter Untuk melakukan penyembuhan Proses Si jerawatnya biar hilang Pori-porinya kecil lagi Gitu ya Dan Satu yang pasti Jerawat itu gak balik lagi Cuma catatan aja Gue akan tetap jerawatan Itu kalau pas Gue hide ya Jadi Bulanan itu hanya paling Satu atau dua Dan Proses penyembuhannya Juga lebih cepat Dan bekasnya itu Gak lebih parah lagi Seperti sebelumnya Waktu gue jerawat Banyak banget Ya teman-teman Jadi Intinya gini Gue cuma mau kasih Tahu ke kalian Mau sharing juga Apa yang dirasain Tentang baunya itu Semuanya juga akan Pernah merasakan Oh yang gak enak Oh yang gak nyaman Gitu Yaudah tahan aja 15 menit ya Untuk pagi hari Dan 15 menit Untuk malam hari Demi wajah cantik Demi jerawat hilang Yaudah lah ya Kenapa enggak gitu Oke Untuk yang berikutnya itu Adalah biasanya kalian Suka worry tentang Beli dimana Takut palsu Karena ada juga sih Beberapa yang suka sharing ke gue Bahwa Oh ya Udah beli disini Tapi kok malah jerawat Malah tambah parah Gitu ya Udah beli disini Jerawat malah tambah Pokoknya Kurang lebih Intinya manfaatnya Tidak didapat Gitu ya Ini yang harus kalian perhatikan Untuk penggunaan masker Atau skincare Apalagi untuk kalian Yang memang berjerawat parah Ada yang namanya Jerawat batu Ada yang jerawatnya Sampai semuka-muka Sampai bernanah Ini satu hal yang harus Kalian perhatiin Untuk penggunaan skincare Untuk penggunaan masker Atau apapun itu Ya teman-teman Intinya gini Kalau misalkan kalian Mendapatkan Wajah kalian itu Sudah memang ada jerawat Ada komedo Pada saat kalian Menggunakan masker ini Khususnya spirulina Itu berarti memang Komedo ya Atau Ada istilah khususnya Itu namanya detox Ya teman-teman Jadi proses detox itu Mau gak mau Tergantung dari Metabolisme tubuh Seseorang itu Dia bisa terjadi Dan bisa Enggak Jadi gak semua orang Mengalami detoxifikasi Pada wajah Pada saat Dia menggunakan Skincare tertentu Gitu ya Khususnya yang gue Bicarain sekarang Tentang spirulina Nah kalau gue Khusus untuk spirulina Ini Tidak ada Proses detoxifikasi Tapi catatan Proses untuk penyembuhannya Dari misalkan Jerawatnya Tumbuh lagi Tumbuh lagi Tumbuh lagi Terus dari jerawat Yang memang radang Itu prosesnya Benar-benar pelan-pelan Jadi dari mulai Si jerawatnya Gak Jadi Bernanah Gak jadi Apa ya Istilahnya Jadi kayak Nambah lagi Tapi prosesnya itu Dia Memang tetep jerawat keluar Gitu ya Karena mau gak mau Di dalam wajah Gitu ya Khususnya yang gue punya Karena umur Sudah 39 Pasti gue sudah pernah Merasakan Coba ini Coba itu Coba ini Coba itu Gitu ya Nah itu Selama si racun Di dalam wajah Belum keluar Pasti akan keluar Yaitu Berupa jerawat Tapi untungnya Selama gue pakai spirulina ini Tidak pernah ada Yang namanya Break out Gitu ya Jadi jerawat Yang biasanya Gak tumbuh Disini Jadi jerawatan disini Gitu Atau biasanya Disini gak jerawat Jadi ada disini Nah kalau gue kan Memang bener-bener Di wajah Di bagian pipi ini Ya Di dagu juga malah Kalau boleh dibilang sih Gak ada Hanya di bagian ini Gitu teman-teman Oke Kurang lebih seperti itu Untuk info lebih lanjut Nanti gue akan infoin lagi ke kalian Ya seperti apa Gue akan keringin dulu Jangan kemana-mana Hai teman-teman Jadi setelah kurang lebih 10 sampai 15 menit Akhirnya kering Dan kalau misalkan kalian Wondering why Tiba-tiba ada penampakan Di video gue kali ini Ini dia Ninja Hattori Jadi Kali ini Gue pengen banget Untuk bisa sharing ke kalian Itu bener-bener lengkap Selain gue kasih tau manfaatnya Cara pakenya Dan hasilnya seperti apa Tapi gue juga pengen Kalian bisa tau Gimana sih rasanya Waktu pas dia dipake Terus udah mulai kering Gak tau Gak tau Oke Perbedaannya adalah Karena Muka gue tuh memang udah bersih ya Jadi kurang lebih Udah satu tahun Lebih Itu gue Sama sekali tidak pernah pake Yang namanya produk-produk krim Dari dokter Atau apapun itu Jadi gue hanya menggunakan Produk yang dijual Umum Jadi bisa dibeli di gardian Atau bisa dibeli di Teman-teman online shop Gitu ya Nah kemungkinan Ninja Hattori Satu ini Waktu kemarin Masih pake Perawatan yang lainnya Dan kita gak tau Sebersih apa sih Gitu ya Di dalam kulit wajahnya itu Semua racunnya Sudah keluar atau belum Nah kalau pengalaman Ninja Hattori Katanya gatel Ya kan Nah Itu bisa disebabkan oleh Di dalam wajahnya Atau di dalam kulitnya Itu masih ada racun Bakas-bakas penggunaan Produk sebelumnya Gitu loh teman-teman Karena yang gue rasain Saat ini Pada saat gue pake Spirulina dari Sinergi ini Itu gak ada rasa apa-apa Cuman kerasa Agak kenceng aja Dan yang pasti Kalau gue bisa notice Adalah satu hal Pada saat gue pake Spirulina yang merk lain Kalau misalkan gue ngomong Ini kalian bisa liat kan Gue ngomong tuh Bebas sebebas-bebasnya Jadi gak dipaksa Atau gak kayak Seolah-olah kayak kaku Ngomongnya Jadi bener-bener lancar Ya teman-teman Dan walaupun Memang ada cracking Coba ngomong biasa 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 geng Jadi walaupun Ngomong biasa Itu mungkin Memang ada crack sedikit Tapi dia gak jadi Bikin kayak jatuh Kemana-mana Karena warnanya Ijo banget Jadi kalau pas dia Bisa lontur Atau retak kemana-mana Bisa ijo kemana-mana Tapi kalau yang ini Enggak Ini bener-bener Stay in place Jadi tetep disini Walaupun ada crack Nah sekarang Kita udah keringin semua ya Mukanya Oke jadi Kita Mau selesain dulu semuanya Mau cuci muka dulu Kita pengen liat Hasil akhirnya seperti apa ya Jadi langsung Kinclong atau enggak Dari Ninja Hattori Langsung berubah Jadi Angelina Jolie Atau enggak Tunggu disini aja Selesai cuci mukanya Gimana rasanya Enak banget Seger Beda Beda banget Jadi dari tadi Gue sampe di komplain sama temen lain ya Di pada saat duduk Ape cuci muka Terus gue gini-gini terus Ngapain sih Pake bayang muka terus Enak ya kan Seger ya kan Pinjok Dan Mungkin gue bisa kasih tips ke kalian Jadi kalau misalkan kalian setelah selesai Semuanya kering Bisa dibasuh sama Airnya Anget Anget kuku Gitu ya Nah nanti setelah itu baru Kalo bisa sih pake air Dingin Ya Jadi ke muka itu Bener-bener kerasa banget Jadi kayak Apa ya Lembutnya tuh Enak ya Megang-megang muka terusnya Enak banget Gitu males pake make up-an ya Kayaknya udah seger aja Kayak gini gitu Ya kan Jadi lebih pede Ya umur sih boleh ya 40 Tapi segernya sih Tetep harus kayak umur 18 Ini sekarang Oh 20 Oke Sudah satu tahun yang kita ya Jadi gue akan kasih lihat ke kalian Ya dari doketnya Nah ini kalau dari doketnya Seseger ini Nanyi Uh cucok ya Habis jalan-jalan Di luar kena polusi Kena asep Kena panas Setelah pake masker ini Cucok ya Enak ya Nah kayak gini segernya Jadi Memang gue punya Banyak kekurangan ya Temen-temen Ini jerawat bekas yang kemarin Beberapa bulan kemarin Karena dia bener-bener gede Terus kayak Dalem banget Jadi bekasnya masih ada Sprutan masih ada Ya temen-temen Cuman Liat dong Segernya tuh kayak gini Tuh Yuk kita sekarang jauhin lagi Oke temen-temen Jadi itu semua ya Informasi yang bisa gue sampaikan Tentang spirulina dari sinergi ini Keseruannya berakhir Sorry banget Tapi yang pasti nanti kita lanjutin lagi ya Seru-serunya Selain pake masker Gue pake apel lagi Buat ngencingin wajah gitu ya Biar gak keliatan kerut-kerut Biar gak keliatan lesu Banyak lician numpuk Setrika numpuk Please Gak masalah Gue akan sharing lagi Produk yang berikutnya Tapi jangan kemana-mana Tunggu disini Dan kalau misalkan kalian penasaran Pengen belinya dimana sih Kalian bisa cek di instagramnya Sinergi.healthy.line Ya Nanti kalian cek and re-check aja Tapi yang pasti Kalau misalkan untuk informasi Yang lebih lengkap lagi Gue akan tulis di description box Di bawah Dan kalau misalkan kalian pengen Gampang lagi Kalian tinggal cek aja Saya di Awulia Beauty Case Jadi kalian tinggal cek disana Pesen disana Langsung DM aja Pengen beli spirulina Tapi kalau misalkan kalian Kayaknya gue punya temen deh Yang jual juga Yaudah gak apa-apa Dimana aja juga bisa Tapi yang pasti Kalau gue dapetin produk ini Dari Sinergi.healthy.line Gitu ya temen-temen Makasih banyak Buat temen-temen Yang udah dari tadi Nongkrongin terus Terus kalau misalkan kalian tanya Kenapa sih Backgroundnya berubah lagi Karena tadi hujan ya Terus kita langsung lari Kita kecil-kecil-kecil Langsung kesini Jadi backgroundnya seperti ini Dan kalau misalkan Kalian suka Kalian puas Jangan lupa untuk di Subscribe Di like Di share videonya Kasih komen di bawah Pengen produk apa lagi Yang gue review Selalu gue ingetin Jangan lupa untuk bahagia Jangan lupa untuk sehat selalu Saling support Dan terima kasih Sampai ketemu lagi Bye 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 selamat menikmati